musik 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 ya, sebenernya itu gak ada yang musik jadi, saya gak tau dia sekarang kehidupannya kayak apa, dan saya gak pernah mau tau saya jalanin kehidupan saya terus, lagi sibuk ngerjain proyekan film juga belum jadi istradara, jadi gak ada waktu gue ngedipot atau apa yang ngebahas-bahasin lalu, gak ada makanya menurut saya yang udah, udahlah saya jalanin kehidupan masing-masing kok gak ada yang aneh-aneh juga, maksudnya gak ada yang udahlah, udahlah-udahlah bayangin gak, foto di instagram aku aja, aku tuh jarang baca komen-komennya, tapi dia tuh baca detail satu persatu, bahkan semua orang tuh diancemin sama dia aku gak suka dengan omongan kamu begini nanti kamu aku masukin penjara, see you di polres kayak gitu-gitu, sampe followers aku tuh kayak ada yang jatuh sakit ngomong ke aku, kah aku mau diancem nih gimana aku punya anak gitu-gitu kan nyomong apa aja mbak udah berapa orang yang ngomong, kalo cuma 1-2 orang aku diemin ini banyak banget gitu loh enggak, itu sebenernya bukan ngancam, jadi jatuhnya itu kejadian juga lama udah 4-5 bulan yang lalu, jadi kan saya bilang, saya manusia biasa mungkin ada beberapa yang oh ini terlalu berlebihan nih, ada rasa kepenting emosi, yaudah saya bilang gini mbak, mbak kalo ada masalah pribadi sama saya, saya temukan mbak dimana saya bilang gitu, tapi pada endingnya pada minta maaf, dia minta maaf, ya bang maaf bang, soalnya saya kebawa sama suasana Rugi pasti tapi saya gak pernah mengelak situasinya yaudah yang lalu yaudah biar lalu masa lalu ya biar lalu ada sekarang aku tanya, aku pernah ngeladenin gitu-gitu gak pernah sih, bahkan ada yang menjelekan atau menjatuhkan dia sama aku, aku gak pernah bahas dan gak pernah bales aku sih selama ini lihat dia gak ada yang namanya cemburu atau mau tau dia bahkan Guntur itu sosmed itu menurut aku agak kurang expert dibanding aku gitu, jadi menurut aku dia gak pernah kepoin atau gak pernah mau tau di masa lalu dia jadi dia tuh sekarang menurut saya fokus gitu, fokus di masa sekarang dan mungkin masa depannya jadi iya fokusnya doain aja yang terbaik buat dia, buat saya buat kita jangan lupa saksikan selebtube selebtube tv di youtube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share dan juga subscribe